Tapi kalau saya pahami dari matan ini Ini gak seperti antum Pahamnya, terus kalau antum Pahamnya gimana, begini kalau paham saya Begini, 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 ya kita Oh bisa juga ya, tapi juga dia harus Memahami apa yang kita pahami Gitu Nanti, oke kita Tandain dulu ini Coba Sampaian itu berdasarkan kitab apa Untuk menemukan, tata cara menemukan Bubaidillah sebagai anak Ahmad Bidisa Oh dengan memakai kitab ini Kita baca, kita baca Kita tandain dulu Setelah kita baca, kita tandain dulu Kalau belum sampai ketemu satu pembahasan Kita pending, ayo kita mutalaah Di rumah masing-masing Nanti minggu depan kita bertemu lagi Itu diskusi yang seperti itu Yang saya mau gitu loh Bukan kesannya Lawan diskusi itu adalah musuh gitu Harusnya jangan gitu Saya Kori percaya Kalau mereka bisa berdiskusi dengan baik Seperti itu Percaya Kan gak semua orang Gak semua orang seperti yang kita lihat Saya gak percaya Kalangan Mbak Alawi yang santun Ya kan Kalangan Mbak Alawi yang Lapang dadanya Yang mau datang Muzakarah dengan Ahsan Dengan saling curhat Gitu loh Saya gak percaya Kalau mereka bisa berdiskusi dengan santun Saya Ya itu Itu Hak Triogatif Gusmar Masih ingatkan Belum lupakan Dengan kata-kata Diam saudara Gitu Sudara 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 diam Maklum yang pertama beliau orang tua Beliau orang tua Tapi ya saya sempat emosi ketika ditunjuk-tunjuk Bukan Namun demikian Ya harus kita akui lah Saya Di ending akhir Karena Tipe saya adalah Tipe Bermuzakarah Untuk kebenaran Maka layak Saya memohon maaf Kepada lawan diskusi Ya mungkin Karakter saya Lisang saya Gak terasa Menyakitkan hati Orang lawan diskusi Mudah-mudahan Tidak tergores hatinya Jadi bukan kata-kata Minta maaf saya Itu bertanda saya Salah Bukan begitu Saya Coba lihatlah Itu Waktu Pak Kurtubi Mengeluarkan jurus Diam saudara Itu Peristiwanya Seperti apa sih itu Saya Banyak yang ingin tahu Ketika Orang tersebut Sedang mengambil Ingin menjelaskan Mekanisme Diskusi Taslim Atau tidak Taslimnya Gitu loh Saya merasa Bahwa apa yang Sudah diputuskan Oleh Moderator Itu sudah Mantep Gitu Gak perlu Dibahas lagi Kita langsung aja Ke poin diskusi Gitu loh Saya Jangan dulu Pak Sudah Sudah selesai Begitu Nah Dia marah Itulah Oke 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 saya Itu Di Telepon yang Said Kori Tensinya Cukup tinggi itu Yang 26 menit itu Yang viral itu Ada yang Bagian yang viral juga Ketika Ketika Said Kori Menyanyikan Sebuah lagu Untuk Pak Alawi Apa sih lagunya Saya lupa Oh itu Itu Lagu Irama Irama Masih Kanak-kanak Dulu Kan Tapi Saya buat Sama diulangi Diulangi Saya lupa Ulangi lagunya dong Kayaknya Bagus lagunya Oh Ini lagunya Ba'alawi Rungkat Ba'alawi Rungkat Ali Iyaliyu Itu Itu Buat Mancing Suasana Ngeledek Aja Buat Terlalu Serih Lagunya Lagu yang singkat Santai Tapi Cukup Membuat Betul-betul Rungkat Mereka Iya Benar Oke Ini Kita Sianu Santai Aja Forumnya Saya Untuk Subscriber Ini Alhamdulillah Yang nonton Banyak Saya Ini 1700 Sekian Iya Mumpung Ketemu Ini live Untuk Saudara-saudaraku Semua Di Acara live Malam hari Ini Yang Mau Mengajukan Pertanyaan Kepada Saya Mari Dipersilahkan Kalau Ditaikin Ke Komal Bisa Nggak Gimana Ditaikin Ke Komal Ditaikin Ke Live Ini Orangnya Bisa Nggak Ke Siapa Iya Misalkan Ada orang yang Bertanya Gitu Naik Bisa Bisa Sekali Kan muncul Itu Di Layar HP Banyak Sekali Yang Komentar Tuh Ada 1779 Yang Sedang Nonton Ini Saya Iya Sebentar ya Sebentar Bunda Yang mau Tanya ke Syed Khori Mumpung Kita Sedang Bersama-sama Live Dipersilakan Santi Aksini Oke Sambil Menunggu Yang Mau Pertanya Saya Tanya Dulu Syed Menurut Syed Khori Itu Mungkin Tidak Ditemukan Manuskrip Lama Yang Seabad Dengan Jamannya Imam Al-Muhajir Dari Bahlawi Itu Ya Kemungkinan Ada Cuman 10% 10% Ya Kemungkinan Ada Cuman 10% Jadi Sangat Yakin Bahwa Masa Bahlawi Memang Terputus Eh Tidak Ada Ya Kalau Menurut saya Tidak Ada Bukan Terputus Ya Begini Kan Saya Bilang Tadi Kemungkinan Besarnya 10% Ya Temukan Manuskrip Itu Yang Sesaman Dengan Ubay Atau Ya Sezaman Dengan Ahli Nasab Ubay Dali Misalkan Ya Bisa Saja Ditemukan 10% Kemungkinan Besar 10% Tapi Ingat Ya Bila 10% Itu Benar-benar Ditemukan Teori Kiai Imad Teori Saya Rungka Seandainya 10% Ditemukan Ya 10% Berarti Kalau Teori Kalau 10% Itu Benar Dapat Dihadirkan Dan Ketika Ditinjau Benar-benar Bukan Atas Dasar Asumsi Tidak Putus Riwayat Itu Berarti Kita Yang Rungkat Harus Menerima Kan Harus Menerima Makanya Makanya Gus Ru'ad Misalkan Itu lama Mengatakan Berani Sampai Kiamat Pun Tidak Akan Ditemukan Sampai 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 Buku Nasab Yang Telah Diteliti Oleh Sampai Kori Sendiri Itu Sudah Berapa Buku Nasab Yang Diteliti Dan Manuskrip Betulnya Kalau Untuk Mengarah Kepada Meneliti Mungkin Kemampuan Saya Sebagai Peneliti Masih Kurang Karena Bahan Yang Sangat Minim Namun Yang Sudah Saya Baca Saya Cari Cari Tahu Dari Yang Ada Di Depan Mata Aja Ini Kayak Kita Ini As-Suluf Fitabakatil Ulama'i Walmuluk Ini Ya Nah Ini Ada Satu Referensi Tetapi Putus Riwayat Gitu Cuman Referensi Ini Menverifikasi Adanya Nama Ubaidillah Ya Namun Tidak Ada Anak Ubaidillah Yang Bernama Alwi Yang Termverifikasi Adalah Anak Yang Bernama Jadi Itu Kita Tahun Berapa Itu Ini Abad Kedelapan Ini Abad Kedelapan Ya Berarti Sudah 300 Tahun Setelah Abad Kelima Baya